Halo guys, motor Parios 125 tipe spesial nih ya. Hari ini agak aneh. Kenapa anehnya? Komplit yang turun. Spesial komplit warna biru dan putih ada. Tipe ISS-nya yang warna hitam juga ada tuh sebelahnya ya. Nanti kita bahas satu-satu om. Yang warna putih ini tipe spesial. DP di angka 2 jutaan saja ya. Buat kamu member FPF. Orang yang sudah pernah kredit di FPF. Nah ya, cuma 2 juta DP-nya. Lalu untuk orang yang belum pernah kredit di FPF. Itu DP-nya ya lebih dari 2 juta ya om ya. Lebih tepatnya kalian WA aja ya. Nomor ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Buat kalian semua yang ingin tahu harga DP dan cicilannya bisa WA. WA aja nanti dikirim sama sales-nya. Seperti itu om. Yuk kita lihat motornya lebih dekat lagi. Parios 125 tipe ISS spesial. Harganya per 1 April motor Honda seluruhnya naik harganya ya om. Termasuk motor ini. Saya lupa ya udah tanggung ngesut video. Karena ini udah sore bentar lagi mau tutup. Jadi tadi lupa lihat harganya ya. Gak apa-apa ya. Nanti kalian bisa minta ininya kok. Bisa minta brosurnya. Yang di sebelahnya ini adalah warna hitam. Tipe CBS ISS yang banyak dicari ya. Kalian banyak sekali nyari yang warna ini nih. Saya yakin. Nah ya. Satu lagi ini. Ini adalah yang warna birunya om. Nah ya. Oke. Nanti kita akan bahas ya. Fitur-fiturnya semua. Dan yang ready motor apa aja ya. Scoopy. Warna merah. Warna putih ready. Oke. Kalau kita lihat perbandingan ya. Antara yang spesial putih dan ISS hitam ini. Sama ya om. Ada di atasnya dulu ya kita bahas. Di atasnya itu ada kalau yang putih. Variatif warnanya putih. Berbeda dengan yang warna hitam ini ya. Nah kalau warna hitam ini dia punya stikernya. Honda-nya warna putih. Yang putih stiker Honda-nya warna hitam. Seperti ini om. Dan ini dia kalau kita lihat ya. Oke. Ada tulisan stiker ya. Idling stop. Seperti ini ya. Untuk di warna putih dan yang di warna hitam sama. Lalu yang perbedaan kontras adalah soal stiker ya. Di sini ada stiker Honda untuk yang ISS warna hitam. Ada stiker warna kuning ya. Minimalis kalau untuk yang warna hitam. Lalu kalau untuk yang warna putih ini yang tipe spesial lebih rame untuk stikernya. Tetap dia ada tulisan Honda di sampingnya. Namun ada stiker yang cukup rame. Berpariatif warna. Tapi masuk warnanya gak terlalu norah ya. Seperti ini untuk warna stiker yang menempel pada tipe spesial warna putih. Dan seperti ini untuk yang tipe ISS-nya. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki ya om. Perbedaannya untuk yang tipe ISS warna hitam ini adalah warna peleknya dia. Dia warna peleknya masih hitam. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini warnanya coklat. Kenapa bisa disebut spesial ya ini salah satu keunggulannya ya. Sama dengan yang warna biru tuh ya. Yang warna biru pun coklat. Oke. Untuk suspensi sama aja ya. Tabung berwarna hitam. Cakramnya sama aja. Bentuknya berkali pertunggal ya. Untuk kedua motor ini. Oke guys. Sekarang kita lihat untuk tampilan panel meter ya. Pada yang tipe ISS warna hitam ini ya. Panel meternya dia corak. Satu corak warna yaitu warna hitam. Ada ISS tanpa lampu hazat. Dan sudah menggunakan keyless. Charger handphone. Rak tertutup. Dan ada remote di bagian sini. Ini rak yang terbuka. Ini tampilannya seperti ini om. Lalu yang disebelahnya adalah yang warna putih. Ya. Tentu. Ini warna putih. Jadi terlihat variatif warnanya putih dan ketemu hitam. Untuk saklar-saklar sama aja ya. Dan ini pun sama di bagian decknya. Kalau kita sandingkan seperti ini om. Ya. Tapi kalian perlu ketahui harga motor yang hitam dan yang putih ini harganya berbeda. Lebih mahal sedikit yang warna putih ya. Apa kelebihan yang warna putih lebih mahal bang? Yaitu warna pelek dan warna behalnya saja ya. Kalau yang ini warna behalnya warna hitam. Ya. Warna hitam. Sedangkan untuk yang warna putih adalah warna coklat. Sama dengan yang biru ya. Yang biru dan yang putih ini satu tipe. Oke om. Dan untuk yang warna birunya seperti ini om. Ya. Jadi kalian bisa senang yang mana ya. Saya sudah tampilkan untuk tiga-tiganya. Baik itu yang hitam, biru dan yang putih. Untuk orang-orang yang kalem warna biru sepertinya cocok ya. Yang enggak suka warna-warna cerah bisa ambil biru atau warna hitam. Ini terlihat ya warna behalnya dia coklat tuh ya. Ini tampilan untuk mesin kirian om. Semuanya full berwarna hitam ya. Seperti ini. Tanpa ada engkolnya. Dan kalau untuk yang tipe spesial dia menggunakan stiker ya. Stiker bertuliskan pario. Banyak corak warna di stikernya seperti ini. Dan ini dia untuk yang warna putihnya. Hampir sama ya. Memang sama dengan yang warna biru karena memang tipe spesial. Namun di pario 125 ini kalian sudah dapat karpet ya. Ini belum dipasang aja karpetnya. Sudah dapat ini juga garnish radiator. Ada juga di sini namanya garnish muffler ya. Nanti saya akan perlihatkan om untuk aksesoris-aksesorisnya yang ada di 1, 2, dan 3 ya. Tinggal 2 yang belum ya. Oke ini yang warna putihnya. Sekarang saya mau kasih lihat yang warna hitamnya ya. Ini dia ya karpetnya ada. Dan ini yang saya maksud adalah kaper muffler ya. Dia hanya seperti ini aja tanpa ada baut. Hati-hati hilang. Pastikan kalian selalu ngecek ya. Karena ini menggunakan 3M saja ya. Seperti ini. Warna hitam memang terlihat lebih sangar om ya. Saya suka banget dengan warna yang ini. Pantas ya di setiap dealer Honda yang saya tanya ke sales-ales. Lebih banyak yang warna apa om yang inden untuk pario 125-nya. Warna hitam semua jawabannya om. Nih ya. Warna hitamnya. Tidak ada lawan ya. Serem. Mungkin kalau cewek kebanyakan nyari yang warna putih, warna biru ya. Ada juga beberapa cewek yang senang dengan warna hitam. Ya tampilannya seperti ini. Dia punya emblem bertuliskan pario. Ya tidak ada stiker. Hanya minimalis aja stikernya disini. Lalu tampilan kaki-kaki sama saja ya. Spesial dengan ini. Hanya warna pelak aja yang berbeda. Dan warna behal ini om. Itu sih ya perbedaannya. Aksesori semua dapat ya. Seperti cover muffler. Cover radiator. Lalu tarpet ya. Kita lihat lagi tampilannya secara keseluruhan untuk pario 125 warna hitam ini om. Dan inilah yang warna putihnya ya om ya. Kalian lebih suka yang mana? Warna putih ini atau warna hitam ini? Coba kita diskusi di kolom komentar ya. Kita bahas sampai botak sariawan. Dan ini yang warna hitamnya. Saya rasa video ini cukup ya om ya. DP-nya yang jelas murah banget. Silahkan aja WA. Jangan lupa di subrek om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.